Terima kasih. Terima kasih. Sekaligus sebenarnya studi ini sudah cukup jauh saya lakukan sendiri sebelum kawan-kawan pusako kemudian melakukan studi khusus terkait pembaharan partai politik di Indonesia. Apalagi setelah kita coba amati dengan kondisi sederhana sebenarnya ada rasa antipati terhadap partai politik yang timbul di masyarakat sebenarnya. Walaupun masyarakat kita kan termasuk masyarakat yang hari ini antipati besok pagi sudah dimaafkan lagi. Nah studi-studi tentang antipati terhadap partai politik itu kan sebenarnya sudah banyak dilakukan. Kenapa itu timbul dan bagaimana solusinya. Salah satunya yang terkenal ya Ostrogoski dan Robert Michel ya soal kenapa ada antipati terhadap partai politik. Antipati terhadap partai itu ada jenjang-jenjangnya kata Ostrogoski. Ada yang antipati pokoknya asal ada sis partai, antipartai apapun jenis partai. Mau partai agama, mau non-agama, mau apa dianggap sama saja. Tukang bohong ya. Intinya menipu publik, dapat kekuasaan, nanti ya sudah tidak peduli dengan para pemilihnya. Ada yang antipati terhadap hanya partai tertentu saja. Yang sekuler antipati dengan partai agama. Yang kemudian agamais antipati dengan partai liberal seperti itu. Ada yang antipati terhadap sistem kepartai yang tertentu. Dia bukan antipartainya, tapi sistem kepartainya yang dia anti. Karena dari sistem kepartainya itu kadang-kadang muncul kemudian negara-negara dengan penguasa otoriter dan segala macamnya. Jadi ada tingkatan antipati dalam kepartainya. Nah, sebagian mungkin banyak kita sudah baca buku-buku yang bicara soal partai politik. Permasalahannya, seantipati apapun kita terhadap partai, partai akan tetap ada dan partai menjadi elemen penting dalam demokrasi. Itu sebabnya studi kita, kita arahkan kalau partai begitu penting dalam demokrasi kita, kenapa kita tidak berpikir untuk kemudian melakukan pembenahan terhadap partai politik. Karena ada permasalahan serius dalam kondisi partai politik kita. Saya ingin memulai diskusi ini dengan memberikan sebuah analogi atau cara berpikir atau pandangan saya terhadap partai politik. Sebenarnya partai politik di Indonesia, demokrasi di Indonesia, sistem pemilu di Indonesia bisa digambarkan dengan permainan sepah bola. Ini kondisi persepah bolaan kita hari ini ya. Ada partai yang dulunya di sebelah sini, tiba-tiba jadi pemain di tempat klub lain. Ini seperti pemain Barcelona pindah ke Real Madrid ya. Itu sangat menyakitkan bagi partai yang tinggal di sini. Nah ini kondisi perpatai ada juga yang kemudian partai coba di tengah-tengah memanfaatkan situasi dan kondisi. Tapi inilah gambaran kira-kira kondisi partai politik dan dilihat dari segi lapangan sepak bola ya. Kenapa kemudian ada relasi antara demokrasi dalam sepak bola dan partai demokrasi di perpolitikan tanah air? Pertama saya nanti akan cerita soal aturan main. Kedua pemainnya, kedua penentu pemain, elit pemilik klub alias penguasa partai ya. Kemudian penonton, kemudian bisnis yang berkaitan dengan partai ya atau klub sepak bola itu. Dan salah satu korbannya yaitu perempuan sebagai fans. Ini korbannya nanti banyak, ini salah satu saja ya. Dalam demokrasi kita, pemilu, partai politik, kita kan selama ini terutama pasca reformasi ya, sibuk saja dengan pembenahan sistem pemilu. Setiap pemilu diubah. Tapi kita lupa membenahi pemainnya. Itu kan sama saja dalam sepak bola, sistem persepak bolaannya diperbaiki. Tapi para pemainnya, semua suka nekel ya. Tidak peduli bagaimana aturan permainannya jelas harus menang. Jadi gambarannya agak sama persis. Kita fokus kepada aturan dan kita lupa kemudian bagaimana membuat pemain punya akhlak dan paham aturannya. Kurang lebih lah mirip-mirip dengan situasi kepengurusan sepak bola Indonesia. Kemudian elit pemilik klub, penentu pemain, penentu klub, punya permasalahan tersendiri. Jadi mereka tidak mau kemudian membangun suasana demokratis maunya pemain seperti apa, bagaimana lebih baiknya agar kemudian partai bisa hidup dengan baik. Elit pemilik klub atau pemilik partai lebih cenderung mempedulikan menjadikan partai sebagai mesin mereka untuk kemudian bisa menjadi calon presiden dan segala macam. Kemudian penonton seperti kita ini lebih suka, lebih jago, merasa dirinya lebih paham partai politik. Saya, kawan-kawan yang melihat partai ini salah, ini tidak benar. Jadi penonton dalam sepak bola juga seperti itu. Kalau Ronaldo tidak beres, menggiring bola, ya disalahkan. Partai tidak benar kemudian membawa arah demokrasi, kita hanya sekedar bisa mampu menyalahkan. Karena kita merasa sebagai penonton kita lebih hebat dari pemain. Jadi agak mirip-mirip. Kemudian bisnis sepak bola itu intinya adalah mencari untung besar. Bisnis dalam demokrasi yang dikelola oleh partai politik dan pemilik klub adalah mencari untung besar. Selama ini itu yang terjadi. Jadi koalisi tidak akan ada berpikir betul-betul untuk kesejahteraan para pemilihnya. Yang ada adalah otak bisnis. Bagaimana koalisi itu dibangun kemudian untuk dapat posisi menteri dan dapat jatah tertentu. D, itu gambaran. Kemudian korban-korban demokrasi sepak bola ini banyak sekali. Salah satunya perempuan, kaum-kaum minoritas, dan segala macamnya. Yang hanya bisa menikmati, tetapi kalau mereka ikut turun bermain, mereka tidak dihargai. Sepak bola bagus, tapi kan selalu didominasi kaum pria. Sepak bola perempuan juga tidak kalah bagus, tetapi bukanlah jualan politik yang menarik bagi pemilik klub, dan segala macamnya. Jadi perempuan hanya ditarik ke posisi fans saja untuk pegihias hiburan demokrasi. Demokrasi, bukan sebagai orang yang betul-betul menjadi pemain yang bisa kemudian menunjukkan kapasitasnya. Lalu di mana kemudian kita mau menaruh fokus pembenahan sepak bola demokrasi kita, dalam tanda kutip ya. Sementara kita lihat permasalahan partai-partai yang luar biasa. Partai bergantung kepada figur. PDIP itu kalau coba tonton, ibu bapak baca, itu sudah hampir 21-22 tahun ibu kita itu menjadi ketua partai. Dari sebelum reformasi, 22 tahun menjadi ketua partai. Saya pikir mungkin ketua partai terlama ya, mungkin ya. Saya tidak pernah membandingkan ya, tapi kayaknya ini berkuasa lama sekali. Dan uniknya, meskipun seorang perempuan, ideologi partai tidak terlalu mendukung untuk mendukung posisi peranan perempuan di partai. SBY juga adalah penguasa tunggal di partai demokrat. Nasdem apalagi, dengan om-om berjambang itu ya. Dia tunggal, karena dia mendominasi. Ada partai-partai tertentu yang kemudian tidak didominasi oleh figur. Polkar, PKS, P3. Tetapi mereka didominasi kelompok elit tertentu. Atau kemudian kuasa modal tertentu. Jadi kalau tidak figur ya tindak kekuasa modal. Kemudian partai kita ada permasalahan soal kaderisasi yang lemah. Coba lihat ketika partai keadilan sejahtera beralih ya. Dulu partai kader, luar biasa. Saya salah satu yang mengamati ini partai. Ada harapan cerah di masa depan. Tapi masalahnya di tengah permainan, mereka merubah arah partai menjadi partai yang terbuka. Siapa saja ditampung, lupa cara mengkaderisasi, pokoknya siapa yang punya uang boleh masuk. Itu sebabnya PKS kemudian dikenal dengan sistem mahar ya. Siapa yang mau mencalonkan sepanjang ada mahar, dibutuhkan. Akibatnya kemudian posisi partai kan berantakan. Apalagi ketika kemudian ada orang-orang tertentu di partai yang ditangkap. Wah itu berantakan, kacau sekali. Partai sebaik PKS dalam pengkaderan, kacau berantakan hanya dengan satu atau dua orang yang bermasalah. Apalagi partai yang lain yang kemudian kaderisasinya berdasarkan uang. Kadernya baru bergerak apabila pimpinannya yang kasih uang. Jadi wajar saja di partai, kalau kemudian partai warna kuning misalnya, kalau mau menyukseskan orang-orang tertentu, dia akan menyerahkan sejumlah uang besar tertentu untuk kadernya bergerak di bawah. Padahal akibat kader bergantung kepada uang, partai akan mencoba mencari sumber-sumber dana kemana saja untuk kemudian mempengaruhi kebijakan partai, karena dipengaruhi orang-orang tertentu. Rizah Salib bukanlah satu-satunya orang di Indonesia yang menyumbang kebanyak partai. Dia hanya adalah salah satu dari penyumbang-penyumbang yang dibanding. Dan itu berlangsung diam-diam, dia di bawah tangan. Kerjaan para pemilik modal merusak kader partai adalah diserahkan semua uang kepada seluruh partai yang berpotensi menang. Karena dengan demikian siapa saja yang menang berada di wakon kendali dari pemilik modal. Ketiga, organisasi tidak terkata dengan baik. Hari ini pemilu baru marah kantornya. Hari mau menjelang pemilu baru bergerak kadernya. Padahal kader itu bergerak dengan sistem organisasi kepartaian yang ada di kantornya untuk mendekati pemilih setiap saat. Kalau ada kebijakan baru partai, kewajiban para kader adalah menjelaskan. Kita ada peralihan kebijakan karena apa. Ini kondisinya, dicerdaskan setiap hari para kadernya. Kemudian proses pencalonan berbasis bisnis. Tadi sudah disinggung, PKS misalnya ada maharnya, Golkar apalagi kan. Golkar kalau tidak pebisnis besar tidak mungkin menjadi ketua partai. Kalau tidak pemilik modal tertentu, coba sebutkan ketua partai yang tidak dilindungi oleh orang yang berbasis bisnis. Hampir seluruh partai bergantung kepada para pebisnis. Jadi, akibatnya seluruh kebijakan negara yang akan dikeluarkan, selama ada orang partai di dalamnya, mereka akan terus mendukung upaya-upaya bisnis itu. Karena pembayarnya adalah orang-orang bisnis. Apa permasalahan partai berikutnya? Kita sudah melihat, saksikan, sengketa internal di partai itu berlarut-larut. Ini hebatnya orang Indonesia ya. Kalau tidak salah, pasal 32 undang-undang Pak Poli itu bilang bahwa perselisihan, bahasanya perselisihan, perselisihan internal partai itu diselesaikan pada sebuah mahkamah partai yang sifat putusannya final and binding. Lalu apa kata pasal berikutnya, pasal 33? Apabila salah satu pihak tidak menyenangi putusan itu, dapat kemudian mengajukan sengketa ke pengadilan. Ini apa maksud pasalnya? Pasal pertama bilang final and binding, pindah dan mengikat, selesai di sana urusan. Tapi tiba ada pasal lain, kalau tidak senang, ya boleh mengajukan ke pengadilan. Mana ada orang sengketa yang kalah ya, kemudian senang dengan putusan itu. Jadi prosesnya sengaja dibangun berlarut-larut. agar kemudian partai-partai tertentu, keributan di partainya bisa dikendalikan oleh orang-orang tertentu. Jadi merusak partai gampang saja. Kira-kira kalau ada calon tertentu yang berseberangan misalnya dengan pemerintah, ya tinggal pemerintah susukan kelompok yang perlu didukung agar kemudian bisa memecah belah internal partai. Lalu terjadilah kemudian sengketa perselisian internal yang berlarut-larut. Akibatnya partai tidak mandiri lagi, bergantung kepada banyak pihak. Partai-partai tertentu yang bersengketa kemarin, kalau mereka tidak menyatakan dukungan kepada pemerintah, ya mereka akan ditahan ya proses kepengurusan partainya di kementerian tertentu. Nggak usah saya sebutkan. Misalnya kementerian hukum dan HAM lah ya. Lalu yang terakhir yang menjadi masalah penting adalah soal keuangan partai yang tertutup. Apa yang bisa kita lihat dari permasalahan keuangan partai yang tertutup? Partai kalau kemudian tidak transparan dari mana dapat uang, maka dia akan mengerjakan apa-apa yang dikehendaki orang yang memberi uang. Jadi, apa namanya, enggak ada makan siang gratis ya. Jadi, aneh sekali kalau ada partai yang bilang, ini kan donasi dari pebisnis ini yang mereka peduli dengan partai kita, dengan visi dan misi kita, tanpa ada kepentingan. Pasti bohong lah itu ya. Bantuan partai itu menurut undang-undang ada sekitar 7,5 miliar per tahun satu tahun anggaran. Dan itu nggak jelas ya. Gimana caranya misalnya soal keuangan ya, agar kemudian badan usaha tertentu, perusahaan tertentu bisa bantu menjadi 15 miliar. Gampang saja, untuk tahun politik 2017 ini, di bulan Desember atau November dia akan bantu 7,5 miliar. Bulan Januari besok bantu lagi 7,5 miliar. Artinya untuk tahun politik dia sudah membantu 15 miliar. Harusnya kalau memang mau membatasi bantuan pebisnis, bisa saja dibatasi untuk satu kegiatan politik atau momen politik tertentu 7,5 miliar. Jadi nggak ada lagi bantuan dimanipulasi dengan cara tahun anggaran itu ya. Nah, partai yang kemudian dipengaruhi kebijakannya oleh penyumbang dana, dan bergerak demi kepentingan penyumbang dana, permasalahannya bukan hanya di Indonesia. Hampir di seluruh negara demokrasi, yang kemudian sistem kepartainya membutuhkan dana, pasti kemudian akan selalu digoda oleh para pemberidan. Kalau kamu kan membaca soal sistem kepartain di Amerika, para pelobi andal di senat-senat Amerika itu adalah pebisnis-pebisnis besar yang di belakang mereka yang selalu memberikan gambaran uang. Jadi, permasalahan partai kita, enam hal ini saja sudah sangat rumit sebenarnya untuk diselesaikan. Padahal di dalam undang-undang partai politik, fungsi partai itu menarik. Wah, udah lama sekali nggak ketemu umat bawah. Siap, siap, siap. Sembunyi di mana tadi? Jadi, dengan dipengaruhi dengan buruknya sistem partai dan banyaknya permasalahan, tentu partai tidak bisa menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Kalau fungsi parpol yang ideal menurut undang-undang partai politik, ya, satu parpol itu bertujuan melakukan pendidikan politik bagi anggota, masyarakat luas, agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tidak pernah kita rasakan? Kedua, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Kapan itu? Baru saja salah satu calon salah ngomong, dibombardir ya. WA membahas itu, Facebook membahas itu, Twitter menghina itu, dan segala macam. Perang. Tidak ada partai yang betul-betul mendidik kader, anggotanya, elit-elitnya kemudian tidak melakukan perpecahan politik di tanah air. Kalau perlu, masyarakat memang sengaja dibelah. Cobalah kita ingat-ingat ya, ketika pemilu presiden kemarin, siapa yang merasa tidak terbelah ya. Habis-habisan ya. Kalau, apa, kalau ada pemicu yang luar biasa, mungkin sudah berdarah-darah ya. Fungsi partai yang ketiga, penyerap, penghimpun, penyalur aspirasi politik masyarakat, dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Saya tidak pernah tuh, dengar partai yang betul-betul, kemudian datang, menyerap aspirasi, mendengar keluh kesah, ya, masyarakat. Apa namanya, waktu Sumatera Barat gempa, saya berpikir, ketika orang mengungsi ke kampus saya, kampus saya itu ada di puncak gunung. Kampus Yance, seperti dia, apa, minjam, ngontrak di sana sekarang, sudah sudah sudah. Di, di, di puncak gunung itu, orang semua mengungsi. Ketika gempa, imajinasi saya pasti akan datang, anggota DPR, anggota DPD, tapi tidak ada satupun. Imajinasi saya juga mengatakan, mestinya mereka, kalaupun miskin, tidak punya modal, tinggal beli, berapa kardus indomie, masak sendiri, lalu pura-pura bagi pada pengungsi. Wah, itu hebat sekali. Lalu dengarkan keluh kesah. Apa keluh kesah selama gempa? Kebuncungannya apa? Oh, enggak pernah. Hal seremeh-temeh itu, tidak pernah terfikirkan oleh partai. Apalagi yang lebih besar. Lalu partai berfungsi, membangun partisipasi, partisipasi politik warga negara Indonesia, rekrutmen politik, dalam proses pengisian jabatan politik, melalui mekanisme demokrasi, dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Apakah mekanisme 30% memuaskan kawan-kawan perempuan dalam perpolitik yang bukan? Siapa yang 30% perempuan itu adalah figur-figur tertentu yang dirancang untuk mendulang suara di dalam pemilih? Siapa? Figur-figur tertentu yang bisa mendulang suara? Artis. Kapan artis itu menjadi kader partai? Barusan. Enggak lama. Kenapa mereka ditarik ya? Fungsinya untuk mendulang suara. Mereka bukan orang yang berkapasitas untuk membangun fungsi-fungsi ini, tidak. Mereka juga bukan figur yang betul-betul dekat dengan rakyat, kecuali di media televisi, media-media liburan. Mereka bukan orang yang tahu bagaimana kemudian menyalurkan aspirasi publik dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk kebijakan, dan segala macam. Lalu kenapa mereka dipilih ya itu? Agar kemudian partai ada kesempatan memiliki kursi di parlemen. Jadi jangan heran kalau artis-artis banyak di parlemen. Karena memang itu dirancang partai untuk... Jadi artis-artis hadir di sana bukan untuk mendukung konsep gender dalam perpolitikan, tapi malah sebaliknya menghancurkan ide gagasan 30% dalam gender itu. Nanti kita akan cerita lebih lanjut kalau ini menarikkan. Saya ingin melanjutkan, inilah korban-korban sebenarnya dalam sistem ini. Listnya akan panjang, tapi saya ingin menekankan kepada berapa hal ini karena menurut saya penting untuk didiskusikan. Bagi saya, kalau partai tidak bersih, tidak baik, tidak sungguh-sungguh, tidak profesional, maka korbannya adalah sistem ketatanegaraan depan. Kita sudah bangun misalnya, apa namanya, sistem di kameral yang berbeda dengan sistem parlimen sebelumnya. Kita sudah buat DPD, tetapi partai yang terlalu mendominasi akibatnya dua lembaga ini tidak berjalan dengan baik. Misalnya, di lembaga negara, kita sudah membangun sebuah makamah konstitusi yang tugasnya adalah membenahi kinerjaan legislasi, ada penyimpangan politik dan segala macam dibenahi oleh hakim-hakim konstitusi. Tapi lama-kelamaan, orang partai menyadari itu dan memasukkan orang-orang partainya ke dalam makamah konstitusi. Hasilnya adalah sangat politis putusan-putusan. Kenapa? Karena orang partai dianggap menjalankan kepentingan-kepentingan tertentu. Partai tidak rela hati ya, menyerahkan wasit perpolitikan, wasit demokrasi itu kepada orang mempartai. Korban berikutnya tentu saja rakyat, karena rakyat merasakan kebijakan-kebijakan yang tidak pro pada rakyat. Kapan rakyat Papua bisa menikmati kebijakan soal tambang dan segala macamnya, tidak akan pernah terpikirkan. Kapan orang timur bisa kemudian merasakan pembangunan yang setara dengan Pulau Jawa, tidak akan pernah terpikirkan. Saya mau berpikir memang ada sistem yang perlu dirancang baik-baik agar kemudian seluruh kesempatan itu didapat oleh seluruh warga negara Indonesia. Kalau dilihat misalnya di konstitusi sendiri sebenarnya, ada pasal-pasal rasial yang perlu dikhawatirkan. Misalnya pasal pemilihan presiden. Presiden terpilih adalah orang yang memperoleh suara 50% dari jumlah provinsi yang ada, yang sebarang suaranya 20% di setiap provinsi yang dikilih. Artinya apa? Kuasai Pulau Jawa atau Pulau Sumatera atau kuasai Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi, maka sudah 17 provinsi, tinggal menang di seluruh provinsi itu, tidak pedulikan lagi yang daerah-daerah yang lain. Jadi ini pasal rasial. Kenapa itu timbul? Ya karena partai politik menggagas agar kelompok-kelompoknya selalu berkuasa. Siapa korban berikutnya? Kelompok minoritas. Kalau kemudian kelompok minoritas setiap memberikan dampak signifikan terhadap pemilihan suara, untuk apa mereka akan terjuangkan? Kenapa partai politik tidak datang sebagai entitas politik yang menyadari bahwa tugas mereka untuk melindungi masyarakat? Apalagi perempuan dan anak. Sejauh ini saya tidak lihat tuh anggota DPR yang ada di parlemen yang perempuan sekalipun ya, yang betul-betul serius memperjuangkan suara perempuan dan anak. Malah yang hebat kejadian seorang, tidak saya sebutkan namanya, seorang staf ahli dari figur partai yang ternama dipukuli, dihabisi, yaitu pukuli, bengkak-bengkak, dilihat media, tapi perkembangan kasusnya tidak terjadi. Tidak ada satu orang pun, anggota DPR yang betul-betul protes agar kemudian kasus ini dilanjutkan. Tidak ada partai yang serius, betul-betul kemudian berada di belakang staf ahli itu kemudian untuk memperjuangkannya. Semua diselesaikan dengan jalur-jalur politik yang kita tidak tahu apa di balik. Dunia pendidikan juga menjadi korban, anggaran pendidikan 20%, tetapi dimanipulasi oleh partai politik, turun 20%, tetapi kemudian ujung-ujungnya kampus-kampus, peluruhan pendidikan tidak bisa menyerap anggaran, lalu dikembalikan. ini adalah korban-korban, bagi saya korban-korban kebijakan yang timbul dari partai politik yang tidak demokratis. Ekonomi dan kepercayaan pasar, kalau partai politik tidak betul-betul demokratis, akan berdampak pada ekonomi dan kepercayaan pasar. banyak studi yang membicarakan ini. Kemudian budaya, budaya politik juga akan rusak apabila kemudian partai politik tidak demokratis. Sebenarnya untuk membenahi partai politik yang rusak dan memiliki banyak korban itu, peran peraturan perundang-undang kan menurut saya sangat penting. Pertama, undang-undang memastikan semangat konstitusional bisa dilaksanakan partai. Faktanya, undang-undang karena dibuat oleh orang partai, kadang-kadang undang-undang itu dijadikan alat partai politik tertentu untuk kemudian melaksanakan kepentingan-kepentingan. Misalnya soal sekarang sedang heboh ya, bagaimana penambahan jumlah dana partai dapat dilakukan, tapi tidak diperlukan pengawasan. Saya termasuk yang setuju partai dibantu oleh negara. Kenapa? Untuk menghilangkan kepentingan para pebisnis itu. Tetapi dengan syarat, harus ada pertanggung jawaban yang jelas dan kemudian pertanggung jawaban itu membawa kepada konsekuensi hukum dan konsekuensi politik. Kedua, undang-undang semestinya memastikan partai mampu menyerap aspirasi. Sekarang, bagaimana bisa dipastikan, tidak ada undang-undang yang mampu menyerap aspirasi. Apa? Membantu publik bisa memastikan aspirasinya, disampaikan oleh wakilnya. Saya termasuk yang berpikir, misalnya, kalau membangun memastikan aspirasi itu bisa dipegang oleh orang partai politik, misalnya ada sistem recall oleh masyarakat. Jadi, yang recall tidak harus partai, tapi bisa masyarakat. Jadi, kalau anggota partai tertentu tidak pernah turun lagi semenjak terpilih, masyarakat bisa mengumpulkan semacam, misalnya, salah satunya petisi untuk menarik kembali wakilnya dengan jumlah tertentu. Lalu, kalau mereka tidak bekerja, ya sudah, ditarik, dicari gantinya. Kalau ketentuan ini ada, semua orang partai akan berpikir untuk memperhatikan aspirasi publik. Mereka akan bekerja dan turun. Ini undang-undang tidak mampu sampai ke sini. Kemudian undang mestinya memastikan demokrasi berjalan di partai. Bagaimana partai bisa menghidupkan demokrasi kalau di dalam tubuhnya sendiri tidak demokratis? 22 tahun memimpin. Dari awal partai dibentuk sudah memimpin. Coba kita imajinasikan apa yang terjadi kalau di PDIP, Demokrat, Nasden, ini tiga partai contoh utama soal ini. Kalau besok pagi, bos-bosnya meninggal. Tiba-tiba Megawati kolaps malam ini, amin ya. Kolaps malam ini, misalnya, apa yang terjadi terhadap partai, kader-kadernya akan tumpah darah memperbutkan kursi nomor satu itu. Padahal tidak ada mekanisme untuk pemilihan ketua. Di adik-adik ART-nya, yang menarik adalah Megawati yang menentukan siapa calon ketua umum partai. Makanya calonnya tunggal terus. Di Demokrat, unik lagi. Calon diusulkan oleh majelis tinggi, tapi yang menentukan ketua dewan pembinaan. Sama dengan Gerindra. Menarik teknik-teknik agar kekuasaan itu tetap terjaga utuh. Jadi, apa namanya, partai bermain seperti itu, tapi undang-undang tidak mampu membangun agar yang seperti itu tidak bisa terjadi. malah diberikan jalan oleh undang-undang. Partai adalah kawah candera di muka. Ini tidak pernah terjadi. Kapan sih kader partai yang betul-betul muncul dari bawah, sudah bekerja, tiba-tiba kemudian menjadi orang top leader dari partai, menggantikan orang di pusat, karena dia sudah bekerja di bawah. Tidak ada. Tiba-tiba orang seperti Lutfi Hasan Ishak, itu muncul dari the middle of nowhere, bukan kader yang asli partai, kemudian muncul lalu menjadi orang paling top di partai. Itu bukan kader betul-betul di kolola awalnya oleh partai. Ini fakta-fakta konyol partai saja. Nah, ini adalah lima elemen demokrasi internal dan menurut. Saya menyarankan kalau kita mau membenahi sistem demokrasi, sistem pemilu, saya agak percaya dengan ucapan Taverney bahwa seburuk apapun undang-undang karena tidak akan ada undang-undang yang betul-betul sempurna, baiknya, tapi kalau penegaknya bagus, ya hasilnya akan bagus. Seburuk apapun sistem pemilu, sistem demokrasi kita, kalau pemainnya, partai politik itu baik, maka ada kemungkinan akan lebih baik. Nah, ini lima elemen yang perlu dibenahi di dalam tubuh partai agar mampu mewarnai demokrasi di luar. Sistem pemilu akan lebih baik, apa namanya, parlemen akan lebih baik, lembaga-lembaga negara yang disi orang-orang partai juga akan lebih baik. Elemen pertama soal bagaimana pemilihan ketua umum berjalan demokratis. partai-partai seperti Gerindra, Nasdem, PDIP, bukanlah bagian yang baik. Partai-partai lain tetap bermasalah karena ditentukan oleh kelompok-kelompok elit tertentu, Golkar, PAN, sekali kelompok elit baru datang, maka tersingkirkan kelompok elit yang lain. Nah, ini perlu dibenahi bagaimana pemilihan ketua umum partai bisa baik. rancangan kawan-kawan pusaku memang belum sempurna ya soal pemilihan ini, tapi gagasan kita adalah seluruh kader partai dari tingkat terendah sampai tingkat pusat memiliki hak untuk menentukan siapa menjadi ketua umum. Mekanismenya beragam, contoh di Amerika bisa pemilu pendahuluan, bisa konvensi, tapi kita harus menuju bahwa kader partai terendah punya hak suara, lalu karena itu mereka mau menghidupkan partai di basis terendah partai politik. Kalau mereka punya hak suara, orang-orang tertentu akan bergiat di tingkat partai terendah dan itu akan mempengaruhi hingga pusat partai politik. Bahkan kalau perlu dalam kebijakan-kebijakan tertentu partai, mereka juga diberikan hak. Fakta kedua yang perlu diperbaiki adalah pola kandidasi yang harusnya lebih demokratis. hari ini bagaimana seseorang bisa maju menjadi kepala daerah sepanjang dia dicintai oleh ketua partai tertentu, baik dia kader maupun non-kader, uang cintanya itu harus diberikan. Kalau uang cinta itu diterima, maka ada potensi dia akan dipilih menjadi calon kepala daerah. begitu juga dengan calon presiden, calon legislatif daerah, calon legislatif di pusat. Jadi sepanjang kemudian proses kandidasi itu tidak demokratis dan tidak mengutamakan kader, maka partai hanya akan jadi tempat lewatnya orang untuk memperoleh jabatan publik. Jadi mestinya kader dibangun dan kader diutamakan untuk menjadi figur-figur ini. Kalau enggak, untuk apa kader partai dibangun dan untuk apa organisasi partai dibina. Kalau kemudian kader menjadi orang pilihan ketiga, kelima, malah orang yang dengan pilihan uang yang kemudian didahulukan. Itu kan salah besar ya. Makanya dalam empat ini prosesnya harus kemudian dibangun demokratis. Pilihan apa? Pilihan kawan-kawan pusat studi konstitusi membangun konsep penentuan berjenjang terhadap kader-kader tertentu. Misalnya untuk kepala daerah itu ditentukan oleh DPD, DPC, dan rantingnya partai. Jadi mereka punya hak suara untuk menentukan siapa kader paling peniting untuk bisa menjadi calon kepala daerah. Apalagi calon presiden. ini fakta menarik dalam kasus ini bisa hadir ketua disini. Fakta menarik dalam kasus pilkada DKI tidak ada satu pun calon orang nomor satu di DKI adalah kader partai politik. Jadi kok bisa? Ya karena proses kandidasi ini tidak dilandasi dengan sistem rekrutmen yang baik di partai. Pengkaderan yang baik di partai. Akibatnya yang dicari adalah figur yang mampu memberikan uang banyak atau mampu mendulang suara banyak. Selama ini apa saja kerja partai kalau tidak membangun kader agar mampu mendekati orang rakyat banyak dan mampu menjaring suara untuk kader tersebut. Bertahun-tahun partai bergerak tidak ada satu pun calon untuk itu. artinya konsep kaderisasi di partai politik di internal tidak berjalan dengan baik. Atau memang kader-kader partai politik di tanah air hanyalah kader-kader dalam list ini kader kita jumlahnya banyak. Tapi tidak ada kader-kader yang betul-betul dibina dengan baik dengan partai kemudian menjadi figur terdepan untuk dijadikan calon pengisi jabatan-jabatan publik. Karena itu fungsi partai. tadi kan kita sudah jelaskan fungsi partai adalah membangun kader agar kemudian proses pengisian jabatan-jabatan publik diisi oleh kader-kader terbaik. fakta ketiga fakta ketiga adalah pengambilan putusan di setiap hirarki partai terlalu banyak ditentukan oleh DPP DPP ribut terjadi sengketa internal apa imbasnya penentuan calon kepala daerah juga tertunda padahal siapakah yang paling tahu calon kepala daerah yang terbaik di daerah itu ya DPW dan DPD-nya apa urusannya sama DPP yang paling tahu mereka kenapa kemudian penyerahan putusan yang seperti itu tidak diberikan saja kepada DPW atau DPD partai ini masalah juga relasi antara apa namanya pengurus pusat partai dengan pengurus di daerah pengurus pusat partai ini selalu ingin memutuskan apa saja ada di tangan mereka ini masalah permasalahan fakta keempat adalah sudah disampaikan tadi bahwa ini perselisian selalu bahasanya final dan mengikat tapi faktanya tidak final dan tidak mengikat itu kawan-kawan yang bergelut di bidang peraturan perundang-undang patut dipertanyakan kemampuannya menjelaskan teori perundang-undangan di DPR masa pasal 32 bilang final and binding pasal 33-nya bilang bahwa kalau tidak suka ya sudah bisa diajukan ke pengadilan itu siapa yang membuat undang-undang ini fakta kelima keuangan partai apa namanya keuangan partai yang tidak transparan ini menarik keuangan partai pengurus di setiap tingkatan melakukan pencatatan pengeluaran dan pemasukan serta menyusun laporan pertanggung jawaban fakta ICW sudah berkali-kali sengketa soal ini karena tidak ada satu partai pun yang betul-betul serius membuat pertanggung jawaban keuangan jadi ini hanya cerita pura-pura lalu dilaporkan kepada BPK asal 34A ini undang-undang 2 2011 saya tidak pernah mendengar BPK rilis dari laporan pertanggung jawaban partai mana yang apa apa dianggap baik mana yang tidak baik mana hasil laporan keuangan itu yang disclaimer dan segala macam tidak tidak pernah dengar ada pernyataan dari BPK ya karena itu partai membangun agar ketua BPK dan anggotanya adalah dari partai politik sendiri supaya yang seperti-seperti ini aman pertanyaan berikutnya soal keuangan partai keuangan partai itu salah satunya berasal dari iuran anggota fakta kami temukan dalam penelitian yang menarik adalah tidak ada satupun partai yang anggotanya pernah iuran pada partai tidak ada satupun lalu ada yang bilang PKS bilang oh kita iuran itu sumbangan iuran itu berkala partai PKS adalah kalau mau bertemu baru mereka akan sumbangan 5000 per kepala itu sumbangan kalau iuran mestinya ada setiap bulan berlangsung dan itu tidak ada tidak satu pun partai soal keuangan artinya partai memang mencari sumber dana tidak berharap pada kader dan kader sendiri tidak mau menyumbang untuk partai karena mereka ragu pengurus partai betul-betul akan menggunakan uang partai ini baik-baik atau tidak jadi ragu sama bosnya sendiri wah ini bos tidak benar jadi ada permasalahan yang serius dalam soal keuangan partai selama kemudian keuangan partai tidak terbuka maka tidak akan mungkin demokrasi internal partai akan dibangun kalau uangnya dari pebisnis penguasa bisnis maka tidak akan mungkin demokrasi internal partai terbangun selama demokrasi internal partai tidak terbangun maka mustahil kemudian partai akan melakukan transparansi jadi ini satu paket membangun demokrasi internal itu bagian untuk mewujudkan transparansi keuangan partai politik membangun transparansi itu hanya bisa apabila demokrasi internal mampu diwujudkan jadi ini cerita tentang permasalahan partai-partai di Indonesia bagaimana kita memperbaharuinya ya tentu membangun semangat demokrasi internal saya dan Kauang Ngempusako sedang fokus pada beberapa partai tertentu yang punya harapan membuka diri mereka untuk membangun konsep demokrasi di internal mereka agar kemudian kader partai dari tingkat terendah hingga ke pusat bisa hidup lalu ada simultan pembangunan kader yang kemudian mereka mau kemudian membangun partai sungguh-sungguh itu untuk pancingan diskusi kita saya pikir akan banyak curhat kalau soal partai politik hanya tadi ada tiga pilihan benci kepada partai seluruhnya benci kepada partai tertentu atau benci kepada sistem partai yang jelas benci kepada partai terima kasih Sampai jumpa.